Pemirsa puluhan keluarga korban pesawat SJ-182 mengamuk di kantor Sriwijaya Air, Tangerang, Banten. Mereka meminta hak dana santunan segera dibayarkan. Lantaran sudah satu tahun lebih belum diterima. Saya, keluarga saya, saya lihat di dalam itu seperti apa dalam peti, cuma saya yang tahu. Dan itu menjadi privasi, saya tidak boleh ngomong kepada keluarga. Puluhan keluarga korban tergiri jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 mengamuk di kantor Sriwijaya Air Tower di kawasan Bandara Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat pagi. Sudah setahun berlalu, sejak jatuhnya SJ-182, para keluarga korban belum mendapatkan dana santunan sebesar 1,5 miliar rupiah yang dijanjikan manajemen maskapai Sriwijaya Air. Salah seorang keluarga korban, Selamat Bowo Santoso, asal Pontianak mengatakan hingga saat ini belum mendapatkan santunan yang dijanjikan sebesar 1,5 miliar rupiah dari maskapai Sriwijaya Air, sesuai undang-undang penerbangan tanpa harus menandatangani R&D. Sementara itu, pihak maskapai Sriwijaya enggan memberikan keterangan kepada wartawan terkait dana santunan yang belum mereka berikan kepada para keluarga korban. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 silam. Kecelakaan menewaskan 62 orang, terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak. Pesawat naas itu terbang dari Bandara Sukarno-Hatta tujuan Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Tangerang, Banten, House Nugara, INews melaporkan.